Halo teman-teman kembali lagi di simbio channel di video kali ini admin akan berbagi tutorial kepada kalian yaitu cara mengatasi tidak bisa kirim pesan di WhatsApp ya atau pesan WhatsApp selalu pending tidak terkirim ya Nah di sini admin akan membagikan empat cara ya empat tips untuk mengatasi tidak bisa mengirim pesan di WhatsApp Nah untuk tips pertama cara pertama yang harus kalian lakukan kalian coba menghapus memori atau menghapus chat di aplikasi WhatsAppnya itu sendiri jadi untuk menghapus memori itu tidak akan menghapus semua data kalian ya teman-teman Nah untuk cara menghapus chat bagaimana silahkan kalian simak saja video ini ya Nah di sini untuk menghapus chat caranya sebagai berikut untuk pertama kita masuk terlebih dahulu di pengaturan teman-teman yang ada di HP kita ya masuk ke setelan HP kita Oke seperti ini kemudian jika sudah masuk di pengaturan Coba kalian cari di bagian aplikasi ya Oke kita cari aplikasi di sini jika sudah ketemu aplikasi silahkan kalian klik aplikasi ya Oke kita tunggu sampai aplikasinya muncul Nah kemudian jika sudah muncul seperti ini Coba kalian cari WhatsApp ya Oke kita cari WhatsApp kita Scroll terus ke atas teman-teman Nah di sini jika sudah ketemu WhatsApp silahkan kalian bisa klik di aplikasi WhatsApp ya Oke di sini saya klik aplikasi WhatsAppnya Nah kemudian teman-teman jika sudah muncul seperti ini silahkan teman-teman pilih di bagian penyimpanan ya Oke di sini saya klik penyimpanan Hai Oke seperti ini kemudian di bagian sini ada hapus memori ya teman-teman jangan hapus data tapi hapus memori ya Oke Nah di sini untuk melihat memori di sini ya Nah jumlahnya 25,09 MB Oke di sini kita hapus saja hapus memori seperti ini Nah di sini sudah nol B Nah ini tips atau cara yang pertama untuk mengatasi tidak bisa kirim pesan di WhatsApp Nah jika masih belum bisa kalian bisa mencoba cara yang kedua cara yang kedua coba kalian perbarui aplikasi WhatsApp kalian Nah cara untuk memperbaruinya kalian masuk di aplikasi Playstore Oke teman-teman jika kalian sudah masuk di Playstore kalian langsung ketikkan saja WA ya seperti ini silahkan kalian tunggu Nah di sini jika aplikasi WhatsApp kalian belum di update di sini yang sekarang bertuliskan buka ini biasanya tertuliskan update Nah jika tertuliskan update silahkan kalian update ya Nah itu cara kedua karena jika kalian belum mengupdate bisa menyebabkan kalian tidak bisa mengirim pesan atau chat di WhatsApp itu sendiri Nah disini karena sudah terupdate dan jika masih tidak bisa teman-teman untuk tips kedua silahkan kalian coba untuk tips yang ketiga yaitu untuk teman-teman yang mungkin masih membatasi membatasi hemat baterai silahkan kalian kembalikan di setelan awal karena menghemat baterai di HP itu juga bisa menjadi sebab kita tidak bisa mengirim pesan WhatsApp Nah kemudian untuk tips yang terakhir yaitu silahkan kalian reset HP kalian ya jadi jangan di maaf di restart bukan di reset ya kalau di reset nanti akan kembali ke setelan pabrik jadi di restart saja teman-teman ya Nah jadi itu empat tips dari saya silahkan kalian mencoba semoga berhasil dan cukup ini informasi dari saya semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa selalu nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati